Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman selamat berjumpa dengan channel saya di video kali ini saya akan berbagi cara membuat antena TV digital outdoor dari bekas LNB kuben ini bekas LNB kuben orang TV ya kalau gak salah ini nah bagaimana caranya LNB kuben ini kita jadikan sebagai antena TV digital outdoor ya oke disimak terus langkah-langkahnya dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini silahkan dibantu ditekan dulu untuk tombol like dan subscribe nya karena subscribe itu gratis oke disini tentunya kita membutuhkan satu kabel antena ya ini pembayaran agak panjang yang kita butuhkan karena akan dipasang di luar ya kemudian bracket LNB nya akan saya gunakan kembali dan kemudian aluminium foil ini untuk melapisi LNB nya disini nanti akan saya jadikan sebagai ground nya ya ini kita beli sekitar 1000 rupiah ya segini oke langsung saja kita ke cara pemasangannya disini kita lapisi dulu untuk LNB nya dengan aluminium foil oke kita potong segini cukup kita lapiskan di LNB nya kemudian kita pasangkan untuk kabelnya disini sudah terpasang untuk konektor ke LNB nya kita pasangkan ke LNB nya seperti biasa dan nanti untuk kabel ini akan saya potong ya disini kita ukur karena untuk kabel serabutnya nanti akan saya tempelkan di aluminium foil ini ya kita ukur saja kira-kira segini ya kita kupas untuk kulit kabelnya kita kupas untuk kulit kabelnya oke dan kita potong untuk kabel serabut yang menuju ke LNB nya ya oke teman-teman seperti ini kita rapikan nanti kita tempel kabel serabutnya ke aluminium foil nah disini kita tempelkan kabel serabutnya dan kita rapikan dulu bekas potongan kulit kabelnya biar rapi dan harus teliti jangan sampai ada kabel serabut yang tersambung kita gunakan selasiban biar rapi oke jadi kabel yang masuk ke LNB nya hanya kabel tembaga nya saja ya jadi kabel serabutnya ini dipisah dan kita pasangkan bracketnya oke kita pasangkan untuk bautnya oke kita pasangkan untuk bautnya nah seperti ini sobat kita masukkan kabel serabutnya ke bracket LNB oke seperti ini jadi si kabel serabut ini kita tempelkan ke aluminium foil dan kita jepit menggunakan bracket LNB oke kita kencangkan bautnya oke seperti ini oke seperti ini supaya terlindung dari air hujan disini kita rapikan menggunakan selasiban ya oke segini juga cukup ya nah disini akan saya gunakan besi siku berlubang ya untuk memasangkan LNB nya seperti ini kita pasangkan disini tinggal kita sambungkan saja kita menggunakan tiang bambu ataupun tiang besi ya kita pasangkan bautnya oke dan kita kencangkan oke teman-teman seperti ini ya untuk antenanya disini kita bisa sambungkan menggunakan tiang bambu ataupun juga besi ya tinggal kita naikkan saja untuk antenanya oke teman-teman disini sudah saya sambungkan ya menggunakan tiang bambu dan saya ikat menggunakan tali rapia saja karena untuk antena ini sangat ringan ya oke kita naikkan untuk antenanya oke selamat menikmati selamat menikmati oke antena sudah terpasang disini untuk ketinggiannya kira-kira 7 meter ya dan ini kabel langsung ke bawah dan belum terpasang ya ke set topoknya oke kita kita coba pasangkan supaya tidak silau kita tutup dulu pintunya oke kita pasangkan untuk kabel antenanya disini saya gunakan STB metrik Apple merah ya kita calokkan untuk jack antenanya ke RFIN kita coba nah langsung celing sobat ya disini untuk RCTI sobat sudah celing kita cek untuk kualitas sinyalnya oke mantap ya kualitas sinyal disini 90% untuk kekuatannya ini 92% ya ini 92% ya kita cek yang lainnya ada Moji HD oke Moji HD juga cering kita cek oke 83% ya untuk kualitas sinyalnya kita coba scan ulang di STB nya kita masuk ke menu kita masuk ke menu pencarian kita pilih cari otomatis dan kita pilih oke kita tunggu untuk pencariannya oke pencarian sudah selesai disini saya dapatkan 23 channelnya lokasi saya di Jawa Barat Sukabumi ada BNTP kita cek kualitas sinyalnya oh mantap ya untuk kekuatan 95% ya kadang 97 untuk kualitas sinyalnya 83% kita cek yang lainnya ada CNBC Indonesia oke celing kemudian CNC oke ini juga celing ya kemudian GTP oke kita cek untuk kualitas sinyal GTP oke rata-rata ya 85% kita cek yang lainnya lagi Indonesia oke kemudian INEWS HD oke celing juga ya nah disini kita bisa menyaksikan Viala IFF ya di INEWS HD ini dan juga di channel RCTI di siaran TV digital ya tentunya gratis kompas TV Magna Channel mentari HD oke untuk MNC Group disini sudah saya complete RTP RTP trans7 oke trans TV kemudian TPRI ada 23 channel teman-teman yang saya dapatkan nah disini teman-teman bisa manfaatkan bekas LNB Cuben menjadi antena TV digital dan tentunya untuk jarak ke pemancar jangan sampai terhalang gunung ataupun gedung-gedung oke teman-teman dan ini penampakan STB kabel langsung dari antena nah ini biar tidak disangka kuat kebetulan di lokasi saya ini lagi turun hujan ya teman-teman untuk tutorial kali ini saya cukupkan dulu disini mudah-mudahan bermanfaat jika ada yang ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati